Fort Siloso terletak di ujung paling barat Sentosa Penteng Siloso dibangun di atas sebuah bukit yang dulu dikenal sebagai Bukit Macan Dalam bahasa Melayu, posisi ini memberikan pemandangan perairan selatan Singapura yang garang dan menawan Serta pemandangan Pelabuhan Kepel, ini adalah satu-satunya benteng pantai yang terpelihara di Singapura Dan salah satu dari empat benteng militer yang dibangun di Sentosa Pengerjaan benteng Siloso dimulai pada tahun 1878 Dan selama bertahun-tahun benteng diperluas dan ditingkatkan Hingga tahun 1941 Pekerjaan masih dilakukan di Menara Direktur Kebakaran di Siloso Point Pada masa pendudukan Jepang, benteng Siloso digunakan sebagai kem tawanan perang Setelah perang, itu didugdugi kembali oleh pasukan Inggris sebelum diserahkan kepada pemerintah Singapura pada tahun 1967 Benteng ini ditetapkan sebagai situs bersejarah pada tahun 1972 Ketika diputuskan bahwa pulau yang disebut belakang mati akan dibangun kembali sebagai Sentosa Sebuah mitos populer mengatakan bahwa senjata Siloso menghadap ke arah yang salah Dan tidak ikut serta dalam pertempuran Singapura selama Perang Dunia II Namun, itu tidak benar Senjata di Fort Siloso memang terlihat beraksi di pertahanan Singapura Namun, mereka tidak memiliki banyak dampak karena peluru mereka dimasukkan untuk melawan kapal sebagai lawan pasukan Ada banyak senjata yang dipajang di sekitar benteng Siloso Di antaranya adalah senjata Jepang yang ditangkap serta beberapa yang lebih kuno Saat ini benteng Siloso menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi Anda dapat berkeliaran dan membayangkan seperti apa kehidupan di masa lalu di Garnison Militer Inggris ini Pintu masuk utama bagi pengunjung Fort Siloso adalah Fort Siloso Skywalk Pengunjung bisa naik lift ke Skywalk berjalan 5 menit berjalan kaki di sepanjang jalan setapak setinggi 181 meter ke Fort Siloso Pengunjung memulai kunjungan mereka di tingkat atas benteng dan turun ke bawah Salah satu hal yang menarik dari benteng Siloso adalah memiliki tiga sistem terowongan Ini digunakan untuk menyimpan amunisi yang digunakan untuk senjata pertahanan pantai benteng Yang pertama, pantai bisa dijelajahi di puncak Fort Siloso tempat pertama kali Anda tuju jika naik Siloso Skywalk Ada dua jalur ke Fort Siloso, jalur warisan atau jalur senjata Heritage Trail membawa pengunjung mengelilingi berbagai bangunan di benteng The Gun Trail adalah tur keliling berbagai jenis senjata dan meriam yang dipamerkan di benteng Untuk pengunjung umum yang ingin mengetahui lebih banyak tentang benteng ini Anda bisa mengunjungi Heritage Trail Dari titik kedatangan dari Fort Siloso Skywalk lurus dan naik tangga ke posko baterai Tampilan ini bersama dengan yang lain menggambarkan bagaimana keadaan Singapura saat perang Di dalam jangan khawatir dengan suara yang Anda dengar Ini adalah trik audio yang mensimulasikan seperti apa suasana tahun 1942 ketika meriam digunakan dalam pertempuran Singapura Ini memberi Anda gambaran tentang bagaimana rasanya berjaga-jaga di hari-hari Di hari-hari yang menakutkan di tahun 1942 Perhatikan di bawah dinding kalender menunjukkan tanggal 14 Februari tahun 1942 Hari jatuhnya Singapura dalam Perang Dunia II ke tangan Jepang Heritage Trail kemudian mengarah ke Fort Siloso Square Alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun Tunnel B kompleks terletak di bawah baterai meriam 6 inci. Di dalam, pelajarilah tentang kehidupan tawanan perang seperti yang ditahan di benteng Siloso. Ada juga tampilan yang menunjukkan bagaimana selongsong amunisi diangkat dari banker hingga mariam di atasnya. Melanjutkan menuruni bukit di mana gedung toko dan ruang mesin berada. Ini berisi pameran tentang angkatan 136, kekuatan militer khusus, dan kehidupan selama pendudukan. Di sebelah gedung store and engine room adalah pintu masuk ke tunnel komplek E. Lorong panjang terowongan mengarah ke bawah ke tebing di Siloso Point dan Fire Director Tower. Sekali lagi, ada trik suara yang memberikan sedikit gambaran tentang seperti apa tahun 1942 saat Force Siloso beraksi. Di Siloso Point, Anda bisa melihat Fire Director Tower yang digunakan untuk mengontrol di mana senjata akan ditembakkan. Kunjungi juga Watch Siloso, sebuah ruangan yang dibuat ulang oleh tentara pada tahun 1942 yang diisi dengan barang-barang di masa itu. Saat Anda meninggalkan tunnel komplek E, berhentilah di BU W Garden untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang orang makan selama pendudukan Jepang di Singapura. Berikut sepanjang jalan adalah kamar penyerahan. Yang kedua adalah penyerahan Jepang kembali ke Inggris. Pada tahun 1945, pada tahun 1945. Dari kamar penyerahan, pergilah ke ruang penjaga di mana ada Union Jack yang terbang di tiang bendera di luar. Bagian berikutnya dari jalan setapak ini akan membawa Anda kembali ke tahun 1880-an dan melihat seperti apa kehidupan seorang tentara Inggris yang ditempatkan di Force Siloso. Masuk ruang penjaga dan naik jalan kayu di belakangnya. Saat Anda berjalan ke atas bukit, bayangkan seperti apa para prajurit dan kuli yang harus melakukan perbakel, yaitu metode mengangkat barang ke atas bukit. Meriam dan amunisi ke atas bukit dengan kekuatan otot saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada kehidupan di pertahanan pesisir kolonial benteng di akhir 1800-an dan paruh pertama 20 century. Ini adalah dunia yang terpisah dari sisi hiruk pikuk sentosa dan harus dikunjungi untuk penggemar militer atau mereka yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Siku. Terima kasih telah menonton! 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 Oh, sini tempat makan Pas semua jaga, sudah makan, sudah minum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!